yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-608 di tahun 2018. PT Yellow Integral Datanet TBK merupakan startup binaan IDX Incubator pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selain pencatatan saham, peserawan juga akan mencatatkan saham hasil konversi obligasi wajib konversi sebanyak 20 juta saham milik PT Digital Indonesia Raya dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum yaitu Rp375 per saham. Setelah menjadi perusahaan tercatat, kami menyampaikan pesan kepada manajemen peserawan yang saat ini telah berpartner dengan publik untuk pertama selalu menjalankan good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan, transparansi, dan reliability informasi, meningkatkan performance operasional dan keuangan perusahaan, dan juga memperhatikan market performance. Utilisasi positioning sebagai perusahaan tercatat untuk menjalankan corporate action dalam rangka meningkatkan value bagi shareholders. Mampu maintaining relationship dengan financial community serta PERS dan jangan khawatir Bapak Ibu saat ini tidak sendiri karena perusahaan memiliki person in charge atau PIC yang siap membantu Bapak Ibu dalam menjalankan role barunya sebagai perusahaan tercatat. Sekali lagi, saya mewakili komisaris, direksi, serta karyawan PT Burusa FN Indonesia mengucapkan selamat kepada komisaris, direksi, dan karyawan PT Yellow Integral Data Net TBK atas tercatatnya saham perseruan di Burusa pada hari ini. Kami sangat mengapresiasi Visionary Capability Board of Directors dan Board of Commissioner Perseruan atas langkah strategik yang telah dilakukan. Selain itu, kami berharap dengan tercatatnya yaitu PT Yellow Integral Data Net TBK dapat menjadikan tambahan pilihan investasi bagi para investor yang ada di pasar modal. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kristian Manula. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Utama PT Yellow Integral Data Net TBK. Kepada Bapak Hiro Wadana, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Samuel, Bapak Direksi Jajaran Direksi dan Manajemen Bursa Efek Indonesia serta jajaran IDX Inkubator. Yang terhormat jajaran komisaris dan direksi pasport teman-teman seperjuangan. Bapak Jansen Kamto, Bapak Startup Indonesia dan seluruh jajaran kibar dan digital raya. Dan yang paling saya banggakan, rekan-rekan karyawan pasport dan partner pasport. Serta seluruh rekan investor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semangat sumpah pemuda yang baru saja kita peringati juga merupakan semangat yang membawa pasport menjadi lulusan IDX Inkubator pertama yang melantai di bursa. Di pasport terasa sekali semangat persatuan dalam keberagaman. Khususnya menjelang target yang sangat besar seperti persiapan menjadi perusahaan terbuka. Kami sebagai perusahaan rintisan tidak ada pilihan lain untuk kecuali untuk bahu-membahu dan kadang tanpa melihat struktur formal untuk melakukan apa yang diperlukan untuk menjadi besar. Pasport di periode book building Alhamdulillah mencapai over subscribe 10,27 kali. Yang menariknya bapak-bapak ibu sekalian sekedar update bahwa menurut update dari teman-teman Sinarma Sekuritas mereka melihat wajah-wajah baru investor-investor muda yang menurut mereka ini mungkin bersamaan dengan program BEIU nabung saham yang sepertinya lumayan efektif, Pak. Kami sadar bahwa perjalanan kami masih panjang untuk menjadi besar dan membutuhkan harmonisasi apalagi peredikat kami sebagai perusahaan teknologi yang harus tetap punya agilitas tinggi sambil terus meningkatkan skalabilitas. Kami di Pasport akan menjadikan seremoni pada pagi ini menjadi semangat harmonisasi dan komitmen kami untuk tumbuh menjadi besar dan menjadi salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih kepada Bapak Hiro Wardana. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pencatatan perdana saham PT Yellow Integra Datanet TBK. Kami persilahkan kepada Bursa Efek Indonesia untuk dapat menyerahkan sertifikat tersebut kepada PT Yellow Integra Datanet TBK. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak, Ibu hadirin sekalian. Berikut kami sampaikan profil dari PT Yellow Integra Datanet TBK. Kepada Ibu Agnesia Nofrianti, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini, Senin 29 Oktober 2018, kita akan menyaksikan aktivitas perdagangan saham PT Yellow Integra Datanet TBK. Hari pertama, saham perusahaan ini diperdagangkan secara langsung di Bursa Efek Indonesia yang dapat kita pantau melalui layar monitor. Saham PT Yellow Integra Datanet TBK dicatatkan dengan kode YELU sebagai perusahaan ke-46 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Perdagangan nanti akan dimulai tepat pada pukul 9 dan akan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama, dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua. Bersama ini kami sampaikan informasi seputar PT Yellow Integra Datanet TBK. Berikut informasi umum PT Yellow Integra Datanet TBK. Bidang Usaha Jasa, Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Transportasi Sektor Red Services and Investment Subsektor Others Berikut informasi pencatatan efek PT Yellow Integra Datanet TBK. Kode saham YELO Jumlah saham yang dicatatkan 380 juta saham dengan perincian saham pendiri 230 juta saham penawaran umum 130 juta saham dan konversi atas utang obligasi 20 juta saham Harga penawaran umum perdana saham Rp375 per saham Masa penawaran umum saham 18 sampai 22 Oktober 2018 Tanggal pencatatan saham dan waran 29 Oktober 2018 Perah pencatatan saham hasil pelaksanaan waran seri 1 78 juta saham Harga pelaksanaan waran seri 1 Rp500 per saham Periode peregangan waran seri 1 29 Oktober 2018 sampai 28 Oktober 2021 Periode pelaksanaan waran seri 1 29 April 2019 sampai 29 Oktober 2021 Berikut pengurusan dan pengawasan PT Yellow Integra Datanet TBK Dewan Komisaris Komisaris Utama Tiam Chun Hui Komisaris Andrew Suhalim Komisaris Independent Hari Kabula Nugraha Direksi Direktur Utama Hiro Wardana Direktur Wewi Suwanto Direktur Independent Ade Winatago Corporate Secretary Arjuna Sirait Berikut lembaga dan pengurusan PT Yellow Integra Datanet TBK Penjamin pelaksanaan emisi efek PT Sinarmas Sekuritas Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan Notaris Rahayu Ningsi SH MKM Biro Administrasi Efek PT Sinar Tama Gunita Konsultan Hukum Kantor Hukum Adjur Frigip Gil Priskela Rizki Berikut informasi data keuangan PT Yellow Integra Datanet TBK Per 30 April 2018 Hadirin yang kami hormati Kita akan segera memasuki acara utama Yaitu menyaksikan pencatatan perdana saham PT Yellow Integra Datanet TBK Yang akan kita saksikan melalui layar monitor Acara ini akan diawali dengan penekanan layar sentuh tepat pada pukul 9 Sebagai tanda dibukanya perdagangan Bursa Efek Indonesia Pada pagi hari ini yang akan dilakukan oleh PT Yellow Integra Datanet TBK Perdagangan nanti akan dimulai tepat pada pukul 9 Dan akan berakhir pada pukul 12 untuk sesi pertama Dilanjutkan pada pukul 13.30 sampai 16.15 untuk sesi kedua Satu menit lagi menuju pukul 9.04 dan nantinya kami mengundang para hadirin untuk dapat menghitung mundur bersama pada hitungan 10 45 detik lagi Bapak Ibu hadirin sekalian Mari kita hitung mundur bersama-sama 10 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 7 Sekarang kita beralih melihat perkembangan indeks harga saham gabungan hari ini IHSG saat ini berada pada posisi 5804.22 atau mengalami kenaikan sebesar 0.35% dari indeks penutupan hari kemarin Saham PT Yellow Integral Data Net TBK masuk pada sektor Trade Services and Investment Indeks untuk sektor tersebut pada saat ini berada pada posisi 7.91.19 atau mengalami kenaikan sebesar 0.51% dari indeks penutupan hari kemarin Selanjutnya kita kembali ke informasi saham PT Yellow Integral Data Net TBK Transaksi terakhir terjadi pada harga 560 rupiah sehingga apabila dilihat dari harga terakhir Maka harga saham PT Yellow Integral Data Net TBK saat ini mengalami kenaikan sebesar 48.94% dari harga perdana Demikianlah Bapak dan Ibu kami kembalikan kepada pembawa acara Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan oleh Direktur Jenderal Ya pemirsa itulah tadi opening bell terkait dengan pencatatan saham perdana PT Terima kasih